Oke siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kita semua teman-teman Selamat sore Semoga dalam keadaan sehat dan hafiat semua Di sore ini ya Kita ketemu di event webinar Bahas tentang CRM Jadi strategi atau gimana caranya Itu bisa naikin homeset Pakai CRM ya Tidak dengan naikin buzzer marketing Tapi dengan CRM Apa sih CRM itu Mungkin teman-teman ada yang belum tahu Ya singkatnya CRM itu singkatan dari Customer Relationship Management Jadi pengelolaan Hubungan dengan customer Jadi biasanya Kalau sudah jadi pembeli Itu biasanya ya Kebanyakan gak semuanya Itu hampir pasti digiarin aja Gitu pembelinya Gak pernah dijaga Relationshipnya Makanya kan CRM menjaga Atau mengelola hubungan dengan customer Nah itu ternyata Kalau dilakukan dengan pas dengan baik Itu juga bisa datangkan homeset lagi Bahkan tanpa naikin dia marketing Bisa dari repeat Bisa dari Nanti dia akan merekomendasikan Ke teman-temannya Dan seterusnya Nah hari ini akan dibahas oleh Mas Latif Setiawan Untuk pembicara di sore hari ini Beliau ini Ya teman-teman itu sudah kenal juga Takar di Instagram Ya reseller Terus pembelis buku yang Sudah berapa mas? 6 atau 5 6 ya 47 malah saya lupa Ke 5 Ke 5 Ke 5 ya Jadi gak cukup banyak Bukunya Dan Tadi juga sekarang Ada buku terakhirnya Tentang CRM ya mas ya Betul Nah Nanti makanya teman-teman Silahkan bisa Gali ilmunya Ya serap ilmunya Siapkan catatan Cemilan Dan seterusnya Misalnya sampai jam setengah 6 Kita akan bahas CRM Biar gak kelamaan Ini juga udah jam 4 lebih 10 Kita langsung aja Persilahkan Mas Latif untuk mulai Udah Mas Latif Siap Matanun Mas Bayu Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita diperjumpakan Allah Insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini Dalam sharing session CRM Wajil marketing Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah Menjadi majelis ilmu Dimana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita Dalam kebermanfaatan Serta meluaskan besi kita Dalam keberkahan Salawat serta salam Senatiasa kita aturkan Kepada cujungan kita Nabi Agung Muhammad Salallahu alaihi wassalam Semoga kita termasuk umatnya Yang disambut beliau Itulah garlah hausar Diamur kiamat nanti Oke Teman-teman Sebelum Kita mulai Saya absen dulu Sebelumnya Ada gak yang sudah kenal saya Nanti khawatirnya Sudah kenal semua Aku berarti gak perlu Kenalan kan gitu Ada gak yang sudah pernah ketemu Atau sudah pernah ngobrol Atau pernah ikut live zoom Bareng dengan Latif Setiawan Ada gak Boleh tulis di kolom komentar Karena hari ini Kita banyak Apa ya Banyak interaktifnya sih Banyak interaktifnya Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan Yang nanti Butuh teman-teman jawab Baru pertama Masya Allah Tapi sudah baca buku CRM Masya Allah Gimana Mbak Sahidah Sahidah ya Experience baca buku CRM Gimana Adakah sesuatu yang didapat Ketika membaca buku CRM Gitu Ya Sudah ikutan Masya Allah Mas Arya Mas Roni Belum Belum Oke Oke Terus pertanyaan berikutnya Siapa aja yang sudah Pernah baca buku CRM CRM Flabel Marketing Siapa aja yang sudah Sudah pernah baca Bukunya Sudah pernah Gitu Masya Allah Sudah baca siapa Buku CRM Flabel Marketing Banyak yang sudah Baca Nanti Kalau banyak Ya Waktunya nanti Udah pernah Belum Masya Allah Nah Itu bukunya bikin penasaran Makanya ikutan Masya Allah Oke Jadi Rata-rata belum pernah ketemu Dan belum pernah baca Oke Asik berarti ya Berarti kita ketemu Banyak ketemu Dengan teman-teman baru Dari ini Banyak insightnya Sekarang lagi fokus Masya Allah Masanya udah Masya Allah Luar biasa Berarti udah Udah dibaca Kalau udah tahu Istilah-istilah itu Oke teman-teman Bismillah ya Kita Mulai dengan Perkenalan terlebih dahulu Nama saya Latu Satiawan Sekarang Owner di Anisah Group Anisah Group ini Apa ya Macem-macem produknya Yang pertama Anisah Himar Ada Krudung Ada kita juga Jualan Ikop Di Anikop Cuman kalau di Anisah Sama di Anikop Sekarang aku udah Nggak Nggak disitu lagi Saya sudah sebagai Owner Udah ada Team yang Menghandle Udah ada Manager yang Menghandle Jadi saya udah Nggak ikut Operasional Juga nggak ikut Planning Lebih ke Approvement-nya aja Approvement sama Ngasih saran Ngasih saran Di Anisah Himar Kemudian ada juga Digimap Nah ini Digimap Saya masih jadi CEO Artinya masih Ngurusin ini Ngurusin itu Karena memang Ternyata Passion saya itu Sharing Aku seneng sharing Aku seneng baca buku Aku seneng dengan desain Jadi Akhirnya yaudah lah Bismillah Kursus yang satu ini Saya tetap jadi CEO Kemudian ada juga Pernah kita jualan Produk-produk parenting Ada buku Ada Mainan edukatif Ada e-course Ada Kelas online juga Cuman Saat ini Tidak berlanjut Kenapa? Karena Itu Love up Dominant iklan Iklannya itu Promosinya itu Dominant pakai ads Sedangkan Untuk fokus Dua Antara organik Dan ads itu Butuh energi Saya Memutuskan Untuk sementara waktu Saya fokus ke organik dulu Suatu saat nanti Mungkin aku akan masuk Dan Fokus lagi ke ads Sekarang Sekarang Alhamdulillah Ada sekitar 80 brand Instagram Yang kita bantu Untuk optimasi Di Instagram Consultant Jadi teman-teman Kalau ingin Belajar Instagram Kita buatin SOP-nya Kita Apa Training timnya Kemudian kita Follow up Secara langsung Kita dampingin Setiap hari Sampai benar-benar Followers Reads Kemudian Apa Penjualan Teman-teman Bisa growth Itu Alhamdulillah Sudah ada 80-an Klien Sampai Hari ini Kemudian Resultant Consultant Itu sekitar Yang kita pegang Benar-benar Kita pegang Itu ada sekitar 5 Tapi Ada juga Di Resultant Academy Itu ada sekitar 60-an Klien Jadi Fokus kita Consultant Dan Buku ini Kayak hobi Teman-teman Aku Tidak Menargetin Banyak Di Buku Untuk Hobi Nulisnya Jadi Kornya Digimap Sebenarnya Consultant Tapi Buku Sesekali Kita Menunculin Jadi Penjualannya Berapa Alhamdulillah Tapi Alhamdulillah Allah Dengan Ijin Allah Bukunya Selalu Besteller Meskipun Kita Tidak Nargetin Masya Allah Tapi Responnya Bagus Jasa Allah Teman-teman Yang sudah Pernah Membaca Buku saya Kemudian Saya Diamanai Sebagai CMO Dari Dewa Snek Dan ini Tempat saya Belajar Dewa Snek Ini ya Dari Kang Dewa Eka Prayuga Dan Mas Baik Besal Limpat Dan Juga CMO Di Jalus Sugih Kerjasama Dengan Mas Sabtu Ari Kemudian Buku Yang ditulis Ada Lima Buku Instagram Business Roadmap Part Satu Part Dua Tahun 2018 Tahun 2019 Ada Panduan Membuat Kurikulung Reseller Tahun 2020 Ada BTS Pembinaan Reseller Dan Tahun 2021 CRM Playwheel Marketing Jadi Rata-rata Setahun Sekali Setahun Sekali Bukunya Masih Terlalu Lambat Tapi Semoga Nanti Kedepan Bisa Nambu Sekali Terus Teman-teman Saya Belajar Ini contoh Buku yang Bukan contoh Isi Buku yang Saya Tulis Terakhir CRM Itu ada 8 Bap Kalau Penutupnya Tidak Dihitung 7 Bap Nanti Hari ini Kita akan Sharing Bap Satu Dan Bap Dua Nanti Bap Tiga Sama Bap Tujuh Nanti Next Pertemuan Karena Kalau Disharing Bisa Sampai Jadi Full Day Workshop Atau Bisa Jadi Dua Hari Kalau Kita Full Semua Sharing Terus Untuk Luar Biasanya Buku Ini Membuat Saya Merinding Masya Allah Luar Biasa Jadi Buku Ini Report Kita Lihat Terus Penjualannya Berapa Picis Berapa Picis Kita Lihat Dan Luar Biasanya Masya Allah Teman Teman Kita Penjualan 100% Buku Itu Ada 50% Yang Memberikan Testimoni Merinding Ada 50% Yang Memberikan Feedback Di Produk Buku CRM Bahkan Setiap Hari Di Instagram Tidak Ada Berhentinya Orang Ngetek Bukunya Setiap Hari Pasti Ada Orang Ngetek Masya Allah Orang Itu Apa Ya Japeri Kami Ngasih Feedback Secara Langsung Luar Biasa Jadi Ada 50 Customer Yang Sampai Relam Lotoin Bukunya Memberikan Testimoni Sedangkan Testimoni Itu Memerlukan Effort Butuh Foto Butuh Ngasih Kata Kata Butuh Ngirim Itu Luar Biasa Itu Apresiasi Yang Menurutku Lebih Lebih Apa Lebih Membuat Aku Bahagia Daripada Sekedar Omset Ketika Omset Ku Naik Aku Belum Tentu Bahagia Kadangkala Ketika Omset Naik Timnya Kerjanya Lembur Kemudian Kerjanya Sampai Capek Sampai Sampai Overload Omset Naik Tapi Kondisi Tim Seperti Itu Kondisi Pelanggan Tidak Termintens Aku Tidak Bahagia Di Kondisi Itu Tapi Ketika Pelanggan Bisa Memberikan Feedback Itu Aku Bahagia Luar Biasa Jadi Aku Nulis Bukunya Terbayarkan Tanpa Melihat Omset Tapi Aku Melihat Pelanggan Bahagia Pelanggan Terbantu Luar Biasa Masya Allah Di Buku Ini Ternyata Betul Kebaikan Itu Pasti Akan Menyebar Jadi Ibaratkan Kita Sedekah Sedekahnya Satu Allah Kasih Hujan Dengan Hujan Itu Benih-benih Itu Tumbuh Baru Kemudian Pohon Semakin Gede Dan Berbuah Jadi Sedekah Satu Kali Tapi Dapatnya Tiga Kali Tujuh Kali Bahkan Tujuh Ratus Kali Yang Dikabarkan Dalam Al-Quran Nah Itu Luar Biasanya Buku CRM Terus Saya Belajar Kurang Lebih Satu Tahun Yang Lalu Ini Tanggal 29 Dan 30 Agustus 2020 Ini Sama Mas Bayu Kenapa Aku Ikut Karena Ada Mas Bayu Ada Mas 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 Andika Ada Mas Willian Jadi Teman-teman Pada Ngumpul Maksud aku Gak Ngumpul Gabung Dan Flywheel itu Apa sih Pertanyaan teman-teman Flywheel itu Apa sih Flywheel itu Adalah Sebuah Stila Ini Menurut Yang Tak Dengar Informasi Yang Saya Dapat Dari Baca Nah Itu Adalah Sebuah Metode Yang Dijetuskan Oleh Jim Collins Yang Dia itu Meneliti Perusahaan-perusahaan Startup Di dunia Yang Groupnya Itu Exponential Group Hanya Dalam Kurun Waktu 5-10 Tahun Gitu Jadi Kenapa Ini kok Groupnya cepat Ini kok Lambat Nah Ternyata Yang Groupnya Cepat Itu Rata-rata Menjalankan Flywheel Marketing Gitu Nah Contohnya Banyak Contohnya Ada Amazon Amazon Sekarang Kalau Valuasi Perusahaan Di Dunia Itu Paling Gedi Itu Amazon Sekarang Itu Memang Terus Ada Juga Yang Kedua Itu Apple Apple Juga Menjalankan Flywheel Kemudian Ada Tesla Juga Flywheel Google Flywheel McDonald Flywheel Uber Flywheel Semuanya Flywheel Rata-rata Yang ada Di atas Flywheel Nah Apa Itu Flywheel Flywheel Itu Adalah Sebuah Marketing Yang Customer Centric Dimana Goalnya Adalah Customer Experience Nah Ini Cerita Yang Luar Biasa Menurut Goal Dari Apple Apple Itu Ketika Dia Pertama Kali Berdiri Kan Dia Belum Bisa Memproduksi Apapun Jadi Apple Itu Hanya Memegang Hacin Tahil Kemudian Dimaklonkan Ke Intel Untuk Membuat Mikro Prosesornya Kemudian Si Apple Ternyata 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 Masih Lambat Padahal Saat Itu Tidak Ada Yang Bisa Mengalahkan Mikro Prosesornya Intel Ada Yang Bisa Buat Tapi Tebel Apple Pun Buat Tapi Tebel Jadi Laptopnya Tebelnya Bisa Segini Teman Teman Dan Intel Itu Bisa Segini Bisa Tipis Tapi Apple Tidak Puas Kemudian Dia Apa Pada Suatu Saat Dia Mengajukan Tender Untuk Buat Ephone Kemudian Diajukan Ke Intel Ternyata Kata Intel Harganya Kemurahan Karena Intel Pesimis Apple Bisa Menjual Dengan Jumlah Yang Gede Hingga Akhirnya Tidak Diterima Sama Intel Dan Saat Itu Menjadi Momentum Ternyata Apple Ini Pengen Lebih Cepet Lagi Daripada Yang Diproduksi Oleh Intel Apa Yang Terjadi Teman Teman Ternyata Untuk Mengejar Customer Experience Apple Akhirnya Membuat Microprocessor Mereka Sendiri Dia Beli Pabriknya Intel Ada Pabrik Modemnya Intel Dia Membangun Microprocessor Disitu Untuk Ngejar Customer Experience Dan Sekarang Terbukti Teman-teman Yang Ada Di F1 Yang Ada Di Macbook Itu Microprocessor Bisa Mengungguli Prosesor Intel Lebih Cepet Makanya Kalau teman-teman Kenapa Kok produknya Apple Mahal Ya Karena Memang Orientasinya Adalah Customer Experience Kenapa Kenapa Mobil BMW Mahal Mersi Mersi Mahal Karena Experience Customer Yang Digejar Bahkan Sip Sampai Relah Memutuskan Hubungan Dengan Intel Perusahaan Segede Intel Seraksasa Intel Diputusin Hubungannya Hanya Untuk Ngejar Customer Experience Pernah Juga Teman-teman Ini Aku Beli Bukan Beli Dikasih Dikasih F1 11 Kemudian Ternyata Di F11 Ada Compline Ada Compline Dari Customer Di Indonesia Kan Salah Satu Serinya Ada Yang Ebook Indonesia Compline Terus Baterainya Itu Cepat Panas Jadi Compline Baterainya Cepat Panas Apa Yang Terjadi Minta Tolong Teman-teman Di Anud Nanti Setelah Manchat Ini Kita Diskusi Tenang Aja Nanti Pasti Ada Waktu Diskusinya Jadi Teman-teman Ketika Baterai Apple Ini Panas Kemudian iPhone Itu Membuat Pengumuman Dan Diumumkan Oleh Seluruh Pelanggan iPhone Yang Beli Seri iPhone 11 Tahun 2019 Jadi Di Tahun Itu Kemudian Yang Beli iPhone 11 Si Apple Bilang Kayak Gini Dia Bilang Perman Customer Bagi Siapa Yang Membeli iPhone Di Tahun Ini Seri Ini Silahkan Datang Ke E-box Baterainya Baterainya Kita Ganti Yang Baru Padahal Teman-teman Padahal Teman-teman Untuk Saat itu Pelanggan iPhone Di Indonesia Itu Nilainya Jutaan Bayangkan Berapa Biaya Yang Dikeluarkan Oleh Apple Untuk Mengganti Baterai Dari Pelanggannya Itu Gede Bang Tapi Itu Hanya Dengan Satu Dua Komplein Apple Itu Mengganti Semua Semua Seri Baterai Di Seri Itu Jadi Dikanti Semua Itu Luar biasa Itu Jadi Apple Itu Benar-benar Menjaga Customer Experience Ini Ini Cerita Menarik Salah Satu Brand Fashion Yaitu Zara Zara Itu Ketika Ada Deadstock Baju Itu Karena Hanya Ada Dua Pilihan Yang Pertama Itu Baju Itu Di Yang Kedua Itu Dimusnahkan Kalau Di Sales Itu Biasanya Branding Maka Zara Memilih Cara Yang Kedua Jadi Produk Zara Yang Tidak Laku Itu Dimusnahkan Itu Kenapa Itu Luar biasa Untuk Menjaga Customer Experience Jadi Goalnya Adalah Kepuasan Customer Experience Yang Dikejar Airbnb Itu Sampai Kalau Nginer Di Hotel Semasa Covid Itu Ada Jedah Waktu Tiga Hari Untuk Sterilisasi Padahal Kalau di hotel Hotel Lain Cuman Dua Jam Tiga Jam Di Airbnb Itu Tiga Hari Untuk Memastikan Customer Dalam Keadaan Aman Dan Airbnb Itu Growth Selama Pandemi Jadi Goalnya Adalah Customer Experience Ternyata Perusahaan Perusahaan Gede Itu Gede Karena Customer Itu Luar Biasa Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Flywheel Yang versinya Jim Collins Yang kiri Yang versinya Amazon Yang kanan Sebenarnya sama juga Yang kiri itu Hubspot Punyanya Amazon Juga Nah Terus Teman-teman Ada Rumus Empat Rumus Customer Happiness Atau Kepuasan Pelanggan Itu Ada Empat Level Yang Saya Bahas Di Buku Dan Ini Saya Belajar Dari Sanatnya Aku Belajar Dari Mas Satya Pradana Mas Satya Pradana Ini Foundernya Inspira Beliau Banyak Meskipun Pertemuan Kita Tidak Lama Pertemuan Kita Mungkin Cuman 10 Hari Tapi Sampai Kita Sampai Nginep Sampai Ngobrol Sampai Pagi Dan Sekarang Beliau Sudah Di Luar Negeri Jadi Tidak Bisa Tertemu Secara Langsung Itu Disitu Saya Banyak Mendapatkan Insight Dari Beliau Dan Salah Satunya Adalah Level Kepuasan Pelanggan Ada Empat Level Yang Pertama Satu Tambah Satu Sama Dengan Dua Satu Tambah Satu Sama Dengan Dua Bener Boleh teman-teman Kalau sekarang Teman-teman Saatnya Diskusi Yang tadi Pengantar Itu Pengantar Yang tadi Pengantar Sekarang Diskusi Yuk Bismillah Diskusi Bener ya Teman-teman Satu Tambah Satu Dua Bener Yuk Yuk Kita Diskusi Bismillah Semoga Kita Dapatkan Sesuatu Pada Kesempatan Sore Hari Ini Satu Tambah Satu Sama Dengan Dua Betul Yolah Ditulis Masa saya Ngobrol Sendiri Ya teman-teman Tulis Satu Tambah Satu Sama Dengan Dua Betul Enggak Ayo Masa saya Nulis Sendiri Betul Masya Allah Jadi Satu Tambah Satu Sama Dengan Dua Betul Itu Sama Dengan Wajib Jadi Sebelum Kita Ngobrol Ngomong Tentang Customer Experience Tugas Kita Satu Cek Dulu Ada Enggak Janji Kita Yang Pernah Kita Ucapkan Kepada Customer Yang Pernah Kita Ucapin Ke Team Tapi Belum Kita Penuhi Ada Janji Kita Yang Pernah Kita Ucapkan Ke Customer Ke Team Yang Belum Terpenuhi Dan Itu Luar Biasa Teman-teman Itu Berat Menungin Janji Itu Berat Dulu Aku Pernah Janji Ngasih E-force Kemudian Dulu Pas main Belum tau ini Dan Main saya Di ads Kadang-kadang E-force Tidak dikasih Aku janjiin Ngasih SOP Ternyata Tidak dikasih Karena Orang Customer Sudah Lupa Sebenernya Kemudian Ketika Kita Merunning Ini Akhirnya Aku Nge-develop Website Dan Itu Butuh Waktu Butuh Dan Yang Cukup Lumayan Dan Akhirnya Aku Rekaman Dan Itu Butuh Waktu Satu Sampai Dua Bulan Sampai Selesai Rekaman Sampai Editing Macem-macem Hanya Untuk Menepatin Janji Kepada Customer Kemudian Aku Pernah Ngasih Janji Mau Ngirim Materi Slide Itu Akhirnya Kita Jawab Satu Satu Terus Kita Pernah Janji Untuk Donasi Hijab Kita Pengen Donasi Hijab Sekian Puluh Juta Itu Sudah Kita Tunaikan Jadi Itu Kita Lisk Semuanya Apa Kita Libatkan Ke Tim Kita Punya Janji Apa Yang Ada Di Landing Apa Yang Belum Kita Tunaikan Termasuk Kemarin Aku Ngobrol Sama Timnya Mas Bayu Ternyata Banyak Timnya Mas Bayu Yang Belum Menepati Janji Yang Satunya Selain Bukan Kreatif Satunya Lagi Bagus Media Itu Ternyata Banyak Teman Jadi Coba Cek Dulu Teman Teman Ada Nggak Janji Kita Yang Kita Ucapkan Kustomer Itu Belum Terpenuh Itu Pertama Yang Kedua Janji Kita Yang Kita Ucapkan Kepada Tim Nah Itu Luar biasa Teman-teman Kemarin Itu Ketika Tahun 2000 Awal Pandemi Itu Itu Disitu Perusahaan Kami Sebenarnya Sudah Goyah Kenapa Karena Banyak Utang Nggak Sehat Nggak Sehat Dari Segi Finansial Kalau Sales Masih Sehat Finansial Tidak Sehat Karena Sales Selalu Harpis Untuk Bayar Utang Akhirnya Kita Nggak Punya Modal Untuk Produksi Lagi Saat Itu Akhirnya Tim Itu Apa Ya Gajinya Sampai Meluar Satu Bulan Itu Luar Biasa Dan Itu Aku Juga Udah Ngomong Aku Udah Nggak Punya Tabungan Pribadi Lagi Karena Tabungan Pribadiku Udah Habis Dan Kita Ngomong Yang Mau Bertahan Silahkan Bertahan Yang Mau Keluar Insyaallah Kita Tunaikan Jadi Itu Aku Udah Ngomong Di Terakhir Kali Aku Punya Uang Pribadi Untuk Meng-cover Gaji Nah Termudian Di Bulan Berikutnya Ternyata Betul Kita Nggak Bisa Bayar Gaji Dan Ya Akhirnya Itu dulu Yang Ditatu Nekan Ayo Bulan Ini Biar Kita Bayar Gaji Karyawan Sampai Pernah Juga THR THR Juga Belum Kita Bayar Saat Itu Karena Memang Nggak Ada Uang Tabungan Pribadi Di Semua Dan Itu Juga Kita Kejar Dan Pernah Juga Kita Janji Sama Tim Sebelum Pandemi Kita Mau Warung Terang Tapi Ketika Pandemi Kok Was-was Kok Ini Pernah Pas Mau Berangkat Malah Musim Hujan Terlalu Deras Curah Hujannya Hingga Akhirnya Itu Diturnaikan Gimana Teman-teman Kalau Dijanti Event Yang Lain Yuk Kita Makan Makan Aja Yuk Cari Tempat Yang Bagus Oke Pak Akhirnya Itu Terturnaikan Dan Itu Butuh Waktu Itu Butuh Waktu Sampai Dua Bulan Aku Baru Menyelesaikan Itu Kenapa Teman-teman Karena Wajib Ini Levelnya Adalah Netral Kalau Teman-teman Punya Punya Apa Punya Janji Yang Belum Ditepati Maka Reputasi Kita Itu Akan Minus Akan Minus Kalau Reputasi Kita Udah Tidak Dipercaya Maka Orang Tidak Akan Trust Kita Ketika Kita Punya Janji Belum Ditepati Kita Janji Sesuatu Hal Yang Lain Kira-kira Orang Trust Enggak Sama Kita Punya Janji Ini Kemarin Belum Ditepati Sekarang Kita Janji Lain Kira-kira Trust Enggak Orang Sama Kita Teman-teman Kita Diskusi Aktif Insya Allah Setelah Kita Pernah Trust Enggak Kita Pernah Punya Janji Tidak Ditepati Orang Trust Tulis Ayo Enggak Trust Kalau Kita Ngasih Promo Ngasih Penawaran Kita Ngasih Promo Kita Ngasih Penawaran Kita Ngasih Offer Orang Trust Lagi Enggak Sama Kita Padahal Kemarin Janjinya Belum Penuh Itu Maka Janji Itu Ngefeknya Kereputasi Karena Reputasinya Rasulullah Itu Amanah Tablik Fatonah Sidik Dan Itu Dirangkum Menjadi Al-Amin Al-Amin Dapat Dipercaya Amanah Kuncinya Di Amanah Jadi Reputasi Kita Ketika Menepati Janji Insya Amanah Amanah Itu Membuat Orang Trust Percaya Ketika Mereka Percaya Mereka Akan Beli Ke Kita Misalkan Aku Punya Tiga Teman Kemudian Aku Punya Buku Gitu Kan Aku Gak Mau Ngiklan Lagi Kenapa Karena Aku Pengen Fokus Organik Dulu Bangun Customer Experience Maka Aku Punya Tiga Teman Yang Bisa Ngiklan Pasti Aku Akan Pilih Dari Tiga Orang Ini Mana Yang Paling Amanah Benar Gak Teman Ketika Aku Mencari Partner Pasti Aku Pilih Yang Paling Amanah Sama Pelanggan Kita Ketika Cari Yang Dicarain Benar Maka Kata Guru Sayang Mas Satya Juga Bila Kalau Lebih Baik Kita Rugi Materi Daripada Kita Rugi Reputasi Kenapa Karena Kalau Rugi Materi Mungkin Kita Hari Ini Rugi Misalkan Ada Complain Cacat Kita Ganti Yang Baru Itu Kita Rugi Hari Ini Saja Kita Ruginya Tapi Setelah Itu Dia Akan Tetap Teras Sama Kita Itu Dia Akan Cuma Rugi Sekali Dapatnya Berulang Kali Kalau Materi Tapi Kalau Kita Rugi Reputasi Seumur Hidup Mereka Tidak Mau Dekat Sama Kita Oh Ini Orang Kemarin Tidak Amanah Ini Kemarin Bilang Minta Pinjam Hutang Kemudian Bilangnya Tanggal Sekian Tapi Tidak Ditepati Jadi Kalau Kita Udah Dicap Sebagai Orang Yang Tidak Amanah Sebagai Brand Sebagai Personal Sebagai Perusahaan Maka Pelanggan Tidak Mau Mendekat Sampai Kapan Pun Juga Kecuali Kita Memperbaiki Reputasi Maka Teman Teman Pertanyaannya Adalah Teman Teman Ada Nggak Teman Teman Ada Nggak Hal Yang Pernah Teman Teman Janjikan Ke Tim Ke Customer Yang Belum Terpenuhi Seandainya Ada Apa Ya Teman Teman Ya Kira Kira Apa Yuk Teman Tulis Di kolom Komentar Mungkong Mas Ingat Mungkong Mas Ingat Kira Kira Ketika Ada Janji Yang Tidak Terpenuhi Itu Apa Teman 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 Silahkan Tuliskan Kira Kira Ada Yang Belum Terpenuhi Belum Terpenuhi Yang Kita Janjiin Ke Tim Sama Ke Customer Kenapa Ke Tim Itu Juga Penting Karena Sama Juga Ketika Kita Ngomong Ayo Kita Nge Kita Nggak Akan Didengerin Karena Reputasi Kita Sudah Negatif Jadi Tim Itu Yang Pertama Menurutku Tim Itu Nomor Satu Nomor Dua Baru Customer Kenapa Karena Ketika Tim Itu Bahagia Maka Dia Akan Ketika Tim Itu Berterima Kasih Atas Kebaikan Kebaikan Yang Kita Berikan Ke Tim Cara Berterima Kasih Tim Itu Adalah Dengan Berbuat Baik Kepada Customer Karena Itu Yang Dia Bisa Dan Itu Adalah Rahannya Misalnya Kita Ngasih Uang 5 Juta Ke Tim Kita Bisa Nggak Tim Balas Kebaikan Kita Dengan Uang 5 Juta Kan Belum Tentu Dia Bisa Membalas Dengan Dia Berupaya Maksimal Menjadi Yang Terbaik Di Perusahaan Kita Belum Keinget Mas Customer Biasanya Oke Oke Nah Gitu Jadi Mbak Fitriana Kayaknya Pelihar Update Stock Atau Pemberitawan Resi Betul Itu Disampaikan Misalkan Kita Udah Janjiin H plus Satu Dikasih Resi Itu Teman Teman Silahkan List Silahkan List Mas Ini Lama Satu Bulan Nggak Apa Bener Karena Kebahagiaan Kita Sebagai Pebisnis Sebagai Personal Sebagai Individu Itu Bukan Ketika Omset Naik Bener Aku Rasain Bukan Ketika Omset Naik Tapi Ketika Ada Pelanggan Yang Kuas Kemudian Mas Latif Makasih Ya Udah Dibantu Wah Senang Banget Itu Luar Biasa Itu Kebahagiaan Luar Biasa Teman Teman Mau Kebahagiaannya Di level Mana Di mana Karena Omsetnya Gede Atau Ketika Pelanggan Kuas Meskipun Omset Kita Belum Gede Tapi Kalau Pelanggan Kuas Aku Senang Daripada Omsetnya Gede Tapi Pelanggan Banyak Yang Kecewa Aku Sedih Support Support Dua-duanya Omsetnya Gede Pelanggan Kuas Itu Luar Biasa Teman Silahkan Tulis Janjinya Kemudian Level Yang Kedua Teman Teman Terlibat Interaktif Karena Ini Nanti Nyangkut Ke Perusahaan Teman Teman Juga Jadi Ini Aku Tidak Cerita Perusahaanku Tapi Perusahaanku Perusahaan Teman Teman Seperti Apa Nanti Kita Selesaikan Sekalian Kira-kira Apa Yang Belum Kita Tunaikan Oke Kemudian Rumus Yang Kedua Adalah Satu Tambah Satu Sama Dengan Tiga Mas Satu Tambah Satu Itu Dua Tapi Kok Ada Kelebihannya Satu Itu Adalah Surprise Surprise Itu Adalah Sesuatu Yang Dibutuhkan Oleh Pelanggan Tapi Tidak Kita Janjikan Gitu Jadi Kasih Surprise Surprise Itu Ada Dua Kalau Menurut Buku Travel Marketing Yang Pertama Adalah Surprise Bersifat Fisik Barang Jadi Misalkan Gini Teman Teman Aku Jualan hijab Di Hijab Itu Aku Kasih Ketika Pengiriman Aku Kasih Ciput 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 Gratis Tapi Itu Tidak Kita Janji Kan Di Exportasi Dia Aku Beli Jilbab Aku Dapatnya Jilbab Beli Kimar Dapatnya Kimar Tapi Ketika Ciput 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 Nah Ketika Value Kita Lebih Dari Apa Yang Dia Bayangkan Mereka Akan Memberikan Value Dengan Cara Review Dengan Nah Jadi Level Dari Kepuasan Pelanggan Itu Minimal Bukan Diwajib Tapi Minimal Disurface Kenapa Karena Value Kita Harus Lebih Besar Daripada Harga Yang Dibayarkan Value Kita Harus Lebih Gede Daripada Harga Yang Dibayarkan Oleh Pelanggan Jadi Ada Yang Tidak Kita Cincikan Disitu Nah Jadi Teman-teman Produknya Nicop Kasih Aja Manset Karena Orang Nicop Pasti Pake Oke Produknya Buku Kasih Pendampingan Kasih Kelas Online Gratis Kasih E-course Kasih Tabel SOP Jadi Yang Relate Dengan Produk Nah Itu Pertama Yang Kedua Adalah Dari Segi Service Nah Kalau Biasanya Kita Respon Itu Satu Dua Jam Sekarang Kita Respon 15 Monit Itu Surprise Biasanya Kita Niring Itu Nunggu Dua Hari Sekarang Yang Tadinya Harus Dikirim Besok Ternyata Tadi Sore Sudah Kita Kirim Biasanya Kita Ngirim Sore Ternyata Siang Sudah Dikirim Itu Surprise Dalam Service Jadi Teman-teman Antara Experience Pelanggan Itu Belanja Bulan Ini Dengan Bulan Depan Itu Harus Berbeda Kenapa Kalau Bulan Ini Ngirim Dua Hari Bulan Depan Harus Sudah Satu Hari Jadi Ada Sesuatu Hal Yang Memang Kita Siapkan Untuk Agar Lebih Baik Sekarang Pertanyaannya Teman-teman Mau Ngasih Surprise Apa Ke Pelanggan Karena Kenapa Hadis Rasulullah Saling Memberi Hadiah Agar Kalian Saling Mencintai Kalau Kita Pengen Dicintai Pelanggan Kalau Kita Pengen Mencintai Pelanggan Maka Kasih Hadiah Itu Sudah Jelas Itu Sudah Jelas Tentunannya Basic Kuda Mentalnya Sudah Jelas Kita Pengen Dicintai Lama Pelanggan Kasih Hadiah Omset Masih Sedikit Gimana Kasih Hadiah Nggak Harus Mahal Teman-teman Dia Kasihkan Sticky Note Kemudian Ditulis Terima Kasih Jaisal Umlohoir Telah Membeli Produk Ini Semoga Berkah Bermanfaat Sehat Selalu Keluarganya Kita Tulis Sticky Note Tulus Dari Hati Kita Tempel Di Packingan Sudah Surprise Tidak Harus Dengan Materi Tapi Dengan Ketulusan Dengan Empati Tapi Disesuaikan Juga Kalau kita Punya Materi Kita Kasih Materi Maksudnya Sesuai Sesuai Dengan Apa Yang Ada Di Kita Sekarang Teman-teman Kira-kira Surprise Apa Yang Mau Teman-teman Kasih Ke Pelanggan Dalam Bentuk Produk Dan Surprise Apa Yang Teman-teman Mau Kasih Ke Pelanggan Dalam Bentuk Service Silahkan Teman-teman Tulis Di Kolom Komentar Enggak Silahkan Aku Tunggu Sambil Coffee Minum Dulu Enggak Silahkan Ayo Mbak Fitriani Mas Aji Jaka Kira-kira Surprise Apa Yang Mau Dikasih Mbak Sahilda Fabrianti Mbak Arita Mas Arya Mbak Nunung Mbak Nabila Mbak Tia Masya Mbak Miftah Mas Roni Kira-kira Surprise Apa Mau Dikasih Ke pelanggan Ayo Teman-teman Tulis Teman-teman Tulis Apa Ayo Mas Panji Ayo Aku Tunggu Aku Tunggu Aku Tunggu Sampai Ada Tulisannya Gitu Mungkin Dimulai Dari Kasih Sayang Masya Allah Dikasih Sayang Ganteng Masya Allah Gitu Nah Teman-teman Surprise Itu Sebenarnya Gak Seberapa Menurutku Gak Seberapa Itu Marketing Yang Kecil Bahkan Itu Kalau Kita Nihati Jangan Marketing Itu Sedekah Jadi Kita Tidak Berharap Kembalian Kita Hanya Berharap Dari Allah Karena Matematika Rezeki Tidak 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 Menabung Jadi Ketika Kita Menabung Kemudian Kita Dapat Rezeki Yang Banyak Itu Belum Tentu Kadang-kala Kita Harus Mengeluarkan Tabungan Kita Untuk Kita Mendapatkan Rezeki Yang Banyak Jadi Berbuat Baik Itu Kadang-kala Itulah Yang Mengundang Rezeki Jadi Kadang-kala Cuma Nambah Berapa 5.000 Tapi Pelanggan Itu Bisa Repeat Berulang Kali Ke Kita Luar Biasa Aku Pernah Beli Makanan Ketika Aku Datang Ke sana Pasti Dibonusi Minuman Jadi Aku Beli Roti Semasam Sandwich Di sana Dikasih Minuman Gratis Itu Luar Biasa Itu Repeat Ordernya Tinggi Banget Cuma Modal Minuman Ada Juga Beli Ayam Gebrai Kemudian Dikasih Estek Gratis Itu Gratis Dan Itu Bisa Reveal Dikasih Apa Apa Nasi 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 Bisa Reveal Gratis Itu Udah Luar Biasa Itu Iya Betul Free Reveal Kupon Hemat Betul Mas Aji Dikasih Produk Beli Dua Yang jelas Jangan Dijanjiin Kalau CO Sore Udah Dikirim CO Itu Apa Mbak Yaya CO Saya Kurang Jelas Apa Singkatan Dari Apa Cashback Free Ongkir Ya Betul Kasih Kasih Cashback Free Ongkir Terus Dikasih Apa Lagi Checkout Checkout Siang 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 Checkout Sore Udah Dikirim Betul Betul Bagus Itu Dalam Waktu Tiga Jam Udah Dikirim Masya Allah Jadi Teman-teman Hadirkanlah Surprise Perbaiki Pelayanan Perbaiki Kualitas Produk Seiring Berjalannya Waktu Jadi Ibaratkan Kita Punya Ember Ember Kita Tutup Semua Bocornya Kita Tutup Jadi Kalau Kita Masukin Pelanggan Tapi Pelanggan Yang kemarin Pergi Masukin Pelanggan Ya Perusahaan Kita Segitu Gitu Aja Teman-teman Tapi Ketika Kita Masukin Pelanggan Pelanggan Yang kemarin Tetap Ada Kita Masukin Lagi Tetap Ada Maka Volume Pejualan Kita Akan Terus Bertambah Jadi Bahagiakan Pelanggan Kasih Happy Masya Allah Luar Biasa Oke Kemudian Level Ke Tiga Ini Level Yang Tidak Semua Orang Bisa Dan Hanya Kecil Sebagian Kecil Di Perusahaan Indonesia Bahkan 0,001% Yang menjalankan Level Ketiga Ini Gitu Ya Yaitu Level Satu Tambah Satu Sama Dengan Empat Satu Tambah Satu Sama Dengan Empat Ya Mas Sudah Dikasih Service Ada Kelebihannya Lagi Kelebihan Dari Tiga Ke Empat Satu Apa Ini Mas Satu Mas Satu Itu Adalah Consultant Gitu Ya Jadi Tugas Teman-teman Tidak Berhenti Ketika Dia Menerima Paket Kemudian Unboxing Kemudian Dapat Hediah Tidak Berhenti Di Situ Tidak Berhenti Produk Diterima Pelanggan Tidak Berhenti Di Situ Nah Lalu Apa Setelah Itu Ngapain Ngapain Maka Tugas Kita Adalah Menjadikan Salon Mendampingi Pelanggan Untuk Mencapai Goal Jadi Pelanggan Beli Produk Kita Pasti Punya Goal Misalkan Ada Produk Misalkan Ada Teman Jualan Madu Madu Untuk Program Kehamilan Ini Real Story Ini Real Story Ini Istri Saya Sediri Yang Sebagai Customernya Amu Punya Anak 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 Kedua Itu Jaraknya Cukup Jauh Karena Di Anak Pertama Setelah Kita KB Dan Akhirnya Itu Membuat Kandungan Ini Tidak Tidak Sugur Jadi Jaraknya Lima Tahun Dan Itu Saat Itu Kita Doa Terus Ya Allah Ya Allah Kasih Ya Allah Mungkin Karena Kurang Iman Di Awal Kan Dulu Aku Masih Jari Pegawai Belum Mandiri Jadi Bisnis Belum Mandiri Belum Punya Bisnis Saat Masih Masih Pedagang Pegawai Jadi Masih Ada Kekhawatiran Kalau Anaknya Banyak Bisa Ngasih Makan Ada Kekhawatiran Itu Saat Itu Nah Terus Saat Itu Ada Es Kekhawatiran Jadi Saat Itu Istri Mulai Konsumsi Madu Dicampur Dengan Habat Kemudian Dicampur Dengan Buah-buahan Yang Disunahkan Disunahkan Dan itu Dikonsumsi Panjang Teman-teman Sampai Kurang lebih Hampir 8 bulan 1 tahun Konsumsi Ngepanjang Banget Sampai Benar-benar Rahimnya Siap Dan itu Sama si Penjualnya Didampingi Setiap Beli Diantar Kemudian Ketika ada Apa-apa Dibantu Kemudian Sama Beliau Datang Kesini Kadang Datang Untuk Ngeterapi Istri Jadi Itu Benar-benar Didampingi Sampai Akhirnya Ketika Aku Acara Sama Tim Dikabari Sama Istri Alhamdulillah Bisa Hamil Gitu Sudah 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 Luar Biasa Ya Allah Langsung Nyebar Beritanya Kemana Selamat Masya Allah Padahal Itu Kita Gak Satus Tapi Ada Orang Yang Tahu Tim Itu Tahu Semua Dan Tim Itu Sekantor Itu Bahagia Karena Memang Tahu Perjualan Kami Cukup Panjang Dan Sampai Sekarang Beliau Yang Jual Madu Itu Yang Sampai Mendampingi Istri Sampai Itu Benar Benar Bisa Hamil Dan Melahirkan Itu Beliau Sering Kesini Dan Bahkan Sudah Dianggap Kita Sebagai Keluarga Sendiri Itu Luar Biasa Teman Teman Dan Beliau Ketika Datang Kesini Selalu Bawa Makanan Kemudian Beli Donat Beli Ini Kasih Ke Anak Ya Allah Luar Biasa Luar Biasa Nah Tugas Teman Teman Adalah Produknya Apa Dampingi Masa Punya Produk Hijab Apa Yang Harus Kulakukan Orang Berhijab Itu Untuk Dekat Dengan Rob Dengan Allah Berarti Mereka Butuh Istiqomah Maka Dampingi Untuk Istiqomah Ingatkan Ketika Puasa Sunnah Buat Komunitas Kalau Kita Dulu Ada Satu Bulan Sekali Kita Ngaji Barang Entah Itu Online Entah Offline Kita Ngaji Barang Di Situ Dampingi Teman 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 Punya Bimbingan Belajar Jangan Sampai Begitu Klosek Udah Jangan Pastikan Si Anak Itu Bisa Benar Benar Bisa Mengerti Misalnya Bimbingan Belajar Bahasa Inggris Pastikan Anak Itu Bisa Mengerti Bahasa Inggris Bisa Mengerti Bahasa Inggris Kita Anggap Tanggung Jawab Untuk Membuat Si Anak Itu Bisa Mengerti Bahasa Inggris Tanggung Jawab Kita Meskipun Itu Ada Peran Dari Orang Tua Tapi Kita Kita Anggap Itu Tanggung Jawab Kita Jadi Kita Jangan Berhenti Ketika Kita Closing Udah Enggak Kita Terus Itu Level Consultant Level Consultant Itu Ada Dua Cara Teman Teman Surpes Ada Dua Cara Consultant Juga Ada Dua Cara Gimana Kita Agar Dilevel Consultant Gimana Agar Kita Ada Dilevel Consultant Maka Yang Pertama Adalah Teman Teman Bisa Membuat Group Jadi Ketika Ada Customer Closing Bilang Nanti Untuk Pendampingannya Bisa Masuk Ke Sini Ini Kalau Online Kalau Offline Tadi Didamping Dicek Kira Kira Gimana Klien Kita Customer Kita Udah Dapet Goal Belum Kalau Online Masuk Indi Group Nah Disitu Mulai Kita Edukasi Mulai Kita Ajak Live Zoom Kita Ajak Kasih Ibu Kita Saling Mengingatkan Itu Group Bisa Berbentuk Community Community Adalah Sekomok Manusia Sekomok Orang Dengan Visi Yang Sama Maka Kalau Kita Punya Community Harus Punya Visi Itu Bukan Visi Perusahaan Tapi Visi Komunitas Bisa Inline Itu Itu Bisa Pertama Yang Kedua Adalah Konsultan Secara Personal Nah Contohnya Gimana Mas Secara Personal Nah Ini Ketika Aku Punya Klien Instagram Ketika Udah Deal Kemudian Udah Serah Terima Udah Diterining Sama Tim Aku Sering Nge-WA Assalamualaikum Mbak Apa Kabarnya Gitu Tanyain Gimana Progresnya Lancar Oh Kemarin Dining Mas Produknya Kita Sales Disitu Aku Ngasih Oh Yaudah Ngobrol Ajak Live Zoom Kemudian Ketemu Solusi Itu Seperti Bahkan Sekarang Teman-teman Kan Aku Juga Punya Konsultan Reseller Itu Setiap Hari Tugas Kami Itu Adalah Live Zoom Empat Mata Dengan Reseller Itu Diroling Jadi Kalau Ada 30 Reseller Itu Selesainya Satu Bulan Ya Karena Kalau 60 Reseller Reseller Aktif Yang Kita Aja Zoom Itu Selesainya Sehari Dua Orang Jadi Kita Konsultan Beneran Kita Ajak Zoom Bertiga Misalkan Ada Mbak Ani Sama Mbak Putra Mbak Putri Ani Putri Atau Putra Sama Arya Misalnya Itu Disitu Sama Aku Ngobrol Empat Mata Konsultan Jadi Unek Unek Reseller Itu Seperti Unek Unek Tim Karena Kalau Kita Sama Tim Ketika Kita Ngasih Gaji Itu Biasanya Kita Ngobrol Gimana Ada Masukan Enggak Sama Di Reseller Juga Itu Keluar Dan Itu Dari Dari Akhirnya Program-program Yang kita Kasih Ke Reseller Itu Bisa Tepat Sasaran Kenapa Karena Kita Banyak Dengerin Ketika Kita Banyak Dengerin Ketika Kita Tepat Dalam Mendengarkan Dan Melihat Maka Kita Akan Tepat Memberikan Solusi Kalau Kita Gagal Melihat Kita Gagal Mendengar Bisa Jadi Kita Gagal Menilai Contohnya Gini Mungkin Ketika Anak Kita Curet Curet Tembok Kita Anggap Salah Karena Kita Cuman Melihat Curet Curet Tapi Ketika Kita Coba Tanya Kenapa Curet Curet Tembok Pengen Nulis Pengen Belajar Nulis Ternyata Niatnya Baik Dia Pengen Belajar Nulis Jadi Ketika Kita Tepat Melihat Dan Tepat Mendengar Maka Kita Insya Allah Tepat Ketika Kita Gagal Melihat Gagal Mendengar Maka Kita Bisa Gagal Menilai Dan Gagal Bertindak Jadi Teman-teman Konsultan Ini Banyak Dengerin Banyak Dengerin Dan Inilah Yang Menjadi Semangat Kami Jadi Dari Masalah Masalah Itulah Yang Menjadi Semangat Kami Untuk Bertumbuh Dari Masalah Yang Dikeluhkan Sama Pelanggan Itu Kita Kita Pengen Bantu Mereka Menyelesaikan Masalahnya Itu Gug Kami Gug Kami Itu Kita Gak Gug Oh Kita Pengen Punya Produk Ini Gug Kami Itu Hanya Membantu Pelanggan Menyelesaikan Masalahnya Sesimpul Itu Gug Gug Kami Membantu Reseller Untuk Menyelesaikan Masalahnya Itu Teman-teman Jadi Bukan Cuma Closing Bahkan Closing Itu Bukan Jadi Closing Itu Kayak Efek Samping Tidak Tidak Itu Tidak Closing Makanya Kalau Sekarang Di SOPCS Gak Ada Follow Up Kenapa? Karena Orang Itu Tidak Suka Kalau Dipush Dipush Itu Artinya Mbak Mau Transfer Siang Atau Pagi Transfer Siang Atau Sore Orang Gak Suka Kayak Gitu Orang Gak Suka Ditagi Makanya Kita Belajar Ilmu CRM Ini Bukan Ilmu Closing Bukan Tapi Ilmu Komunikasi Ternyata Orang Itu Tidak Suka Ditagi Gitu Tapi Orang Itu Suka Didukung Suka Di Apresiasi Mbak Assalamualaikum Mbak Apa Kabar Oh Sehat Mbak Yaudah Kalau Dia Nyaut Mbak Oh Ya Kemarin Belum Transfer Mbak Yaudah Berarti Dia Sadar Tahu Kalau Kita Untuk Tanya Untuk Ngingetin Itu Oh Iya Mbak Nanti Sore Iya Alhamdulillah Jangan Seperti Ini Jangan Yaudah Nanti Kita Tunggu Ya Nah Itu Seolah Kita Mendikti Pelanggan Kita Mendikti Pelanggan Untuk Sore Itu Transfer Kita Enggak Seperti Itu Jadi Assalamualaikum Mbak Kalau Dibalas Alhamdulillah Kalau Dia Ingat Alhamdulillah Kalau Enggak Enggak Apa Kenapa Karena Kalau Pelanggan Sampai Kita Push Terus Menerus Dan Akhirnya Dia Itu Enggak Senang Sama Kita Maka Ketika Kita Punya Produk Kita Jualan Ke Dia Lagi Dia Udah Anti Sama Kita Enggak Mau Dikit Tapi Kalau Pelanggan Kita Apresiasi Kemudian Kita Follow Up Tidak Tidak Langsung Mendikti Seperti Itu Bisa Jadi Dia Akan Beli Produk Kita Kelima 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 Ya Karena Kalau Menurut Data Data Penjualan Itu Ternyata Orang Itu Baru Sampai Kedua Belas Itu Ada Datanya Jadi Teman Teman Ya Goal Kita Di Customer Service Itu Bahkan Bukan Closing Bukan Closing Beneran Tapi Membantu Pelanggan Menyelesaikan Masalahnya Bahkan Ketika Ada Pelanggan Yang Sampai Ini Kita Ada Product Dan Agensi Juga Branding Identity Agensi Karena Memang Core Saya Didesain Maksud Agensi Akhirnya Aku kembali Lagi Untuk Fokus Memimpin Perusahaan Yang Core Itu Nah Di Agensi Itu Ada Sebuah Sekolah Yang Besok Itu Launching Launching Sekolah Tahun Ajaran Baru Dan Ketika Dia Mau Launching Logonya Belum Ada Launching Sekolah Gak Ada Logonya Luar Biasa Dan Besok Pagi Harus Cetak Banner Logonya Belum Ada Seluruh Cetak Banner Luar Biasa Nah Maka Di kita Itu Apapun Itu Bisa Melanggar SOP SOP Boleh Dilanggar Atas Nama Empati Atas Nama Empati SOP Boleh Dilanggar Nah Masa Kita Biarin Pelanggan Kita Mau Launching Kita Biarin Begitu Aja Untuk Dia Berusaha Sendiri Enggak Akhirnya Kita Koordinasi Gimana Mas Ini Pelanggan Kita Mau Launching Sudah Pak Kita Lembur Oke Mas Aku Dampingnya Ya Mas Cara online Karena Rata Rata Desairan Kami Remote Dampingnya Akhirnya Jadilah Logo Itu Dalam Waktu Semalam Dan Logonya Bagus Tidak Tidak Cuman Asal Logo Kita Terbaik Sesuai Dengan Standar Karena Dampingnya Akhirnya Raksinya Bisa Cepat Masih Digini Digini Yang Selesai Jadi Seperti Itu Kul Kita Itu Bukan Bukan Untuk Jualan Beneran Di Zappos Itu Bahkan Tidak Ada SOP Selling Kenapa Nanti Niatnya Beda Kita Deketin Pelanggan Itu Niatnya Untuk Upselling Akhirnya Bukan Niat Kita Deketin Pelanggan Itu Untuk Membantu Masalah Pelanggan Ada Pelanggan Beli Ke Kita Itu Efek Santing Itu Nah Sekarang Teman-teman Pertanyaannya Adalah Ini Baru Satu Slit Nggak Selesai Nanti Sengah Nung Ini Oke Nggak Apa-apa Oke Di Level Konsulten Dulu Mas Seto Silahkan Kalau Mau Ada Pertanyaan Mas Panji Nggak Silahkan Kira-kira Teman-teman Untuk Konsulten Ini Teman-teman Pengen Mendampingi Pelanggan Untuk Apa Misalkan Skincard Dampingi Dampingi Selesai Selesai Jerawat Bersih Sampai Bersih Jerawat Misal Produknya Itu Makanan Dampingi Sampai Mereka Puas Dengan Kualitas Makanan Kita Teman-teman Pengen Dampingi Sampai Apa Coba Teman-teman Tulis Di kolom Komentar Mas Aku Pengen Dampingi Ini Aku Pengen Dampingi Ini Aku Pengen Dampingi Ini Teman-teman Silahkan Ditulis Silahkan Ditulis Mbak Yaya Mbak Sahilda Luar Biasa Interaktif Masya Allah Mas Fadi Mas Atau Mas Mas Fadi Teman-teman Pengen Mendampingi Pelanggan Untuk Apa Teman-teman Pengen Mendamping Pelanggan Untuk Apa Bukan Itu Bukan Gold Bukan Gold Upselling Itu Bukan Gold Nanti Teman-teman Niatnya Jadi Belok Nanti Niatnya Bukan Bukan Membantu Niatnya Jualin Jangan Niat kita Membantu Jangan Belok Harus Berbagi Membantu Pelanggan Sedekah Lilah Niat kita Lilah Jadi Kita Senang Akhirnya Bisnis Ini Jadi Fasilah Fasilah Kita Implementasikan Dari Apa Yang Diajarkan Oleh Rasul Jadi Kalau Makanan Dampingi Sampai Mereka Puas Sampai Mereka Puas Pulang Itu Dia Bahagia Kenyang Jangan Sampai Ada Makanan Yang Tersisa Di Meja Kita Jadi Meja Kita Jangan Sampai Ada Tersisa Kalau Ada Yang Tersisa Berarti Mereka Enggak Senang Sama Makan Kalau Mereka Dengan Lahap Maam Nunggunya Setengah Jam Makanya Lima Menit Itu Indikatornya Sukses Dampingi Sampai Keluar Dari Partiran Ketika Dia Bawa Barang Bawaan Tukang Partir Kita Bantu Bawa Bantunya Berangin Dampingi Oke Terus Bagaimana Cara Menjadi Pendengar Yang Baik Mas Menjadi Pendengar Yang Baik Itu Diam Mas Cara Yang Paling Bagus Itu Adalah Diam Dan Tidak Tidak Merasa Kita Lebih Tau Kita Merasa Bodoh Aja Ketika Dengerin Customer Oh Gitu Ya Mas Padahal Kita Udah Tau Oh Gitu Ya Oh Ya Allah Aku Baru Tau Jadi Menjadi Pendengar Yang Baik Itu Kita Lupakin Status Kita Jabatan Kita Kita Pengen Dengerin Bahkan Teman Teman Ketika Aku Ketemu Dengan Reseller Distributor Di Ani Zahimar Ketika Aku Masih Megangan Di Zahimar Itu Aku Sering Ngobrol Sama Distributor Itu Sampai Jam Satu Malam Itu Real Story Jadi Ketika Ketemu Sore Siang Ngobrol Sampai Jam Satu Malam Itu Berapa Jam Lima Jam Sepuluh Jam Ada Kenapa Karena Aku Benar-benar Dengerin Akhirnya Curhat Betul Akhirnya Curhat Akhirnya Curhat Tapi Ketika Orang Sampai Trust Cuhar Berarti Kan Mereka Trust Tinggi Ya Aku Trust Cuhar Sama Mas Satu Karena Mas Satu Tidak Bakal Bocor Apa Yang Tidak Curhat Dia Pasti Ngasih Solusi Jadi Kalau Dia Sampai Levelnya Curhat Itu Berarti Mereka Trust Sama Kita Itu Bagus Jadi Kalau Ada Pelanggan Yang Dia Curhat Itu Indikator Bagus Jangan Jangan Dikeluh Kesain Ini Pelanggan Tidak Itu Tandanya Orang Keras Gitu Ya Jadi Kita Dengerin Dengan Baik Itu Adalah Dengan Kita Dengerin Apa Ya Kita Nihatin Dengerin Dia Dengerin Bahkan Aku Sampai Ketika Ngobrol Sama Temen Sama Sama Klien Itu Sampai Jam Tiga Subuh Aku Pernah Sering Bahkan Aku Ketemu Dengan Beberapa Jadi Si Dima Ini Kan Rencananya Mau Scale Teman Teman Aku Pengen Mencari Talent Yang Terbaik Gitu Mencari Beberapa Partner Dan Beberapa Partner Itu Ngobrol Sampai Sama Saya Itu Ada Jam 12 Malam Ada Satu Malam Itu Baru Selesai Ada Tiga Subuh Itu Story Orang Sampai Percaya Ngobrol Sejauh Itu Berarti Kan Mereka Teras Sama Kita Itu Sampai Seperti Itu Sampai Seperti Itu Dengerin Nah Kalau Orang Sudah Terah Sya Allah Mereka Sudah Nggak Mungkinin Harga Beli Sama Kita Mas Ini Harga Berapa 4 Juta Transfer Mas Bukunya Masih Ada Nggak Masih Kirimin Ya Lima Sudah Nggak Nanya Harga Betul Luar biasa Masya Allah Gitu Gitu Teman Teman Terus Dampingi Sampai Minta Review Makanan Kita Kurangnya Dimana Itu Kalau Yang Dilakukan Oleh SS Special Sambal Itu Mas Yoyok Menuliskan Kalau Ada Masukan Ada Yang Kurang Pas Silahkan Tulis Silahkan Compline Di SMS Ini Jadi Itu Nomornya Mas Yoyok Langsung Jadi Kita Memfasilitasi Orang Untuk Compline Nah Kita Banyak Melihat Restoran Itu Yang Tidak Memfasilitasi Orang Itu Untuk Compline Gitu Padahal Restoran Yang Baik Itu Adalah Restoran Yang Memfasilitasi Suara Pelanggannya Gitu Padahal Bayangin Kita Nunggu Restoran Dua Jam Kemudian Sebelum Kita Makan Suruh Ngantri Suruh Bayar Nunggunya Lama Itu Ya Allah Itu Luar biasa Gitu Bahkan Apa Sampai Nah Tadi Ada Mbak Siapa Tadi Mau nanya Mbak Kalau Mau nanya Mbak Boleh Silahkan Ada yang Mau nanya Secara langsung Boleh Silahkan Ya Terus Dari Mbak Tia Gimana Mas Mau PDKT Customer Ngulik Hobi Dan lain-lain Itu Menurutku Mbak Tia Itu Terjadi Organik Terjadi Natural Betul Tanya Aja Namanya Kalau Dalam Buku Itu Saya Bahas Namanya itu Ini Small Top Berbicara Berbicara Kecil Artinya Nanya Mas Dari Mana Oh Sehat Mas Oh Alhamdulillah Gimana Bisnisnya Lancar Itu Natural Mbak Nanti Kelama-kelamaan Dia Itu Akan Nyambungin Sendiri Kehidupan Pribadi Dia Akhirnya Kita Bisa Menggali Di situ Oh Berarti Kuliahnya Mulai Tahun 2011 Ya Mas Mas Allah Jurasan Mana Mas Terbuka Jadi Mulai Dari Small Talk Kayak Kita Naik Di Kereta Kemudian Di Sebelah Kita Orang Kasih Kita Nanya Pak Dari Mana Mau Kemana Pak Baru Kerja Pak Jadi Small Talk Itu Membuka Pembicaraan Yang Besar Dari Dari Pembicaraan Kecil Menjadi Pembicaraan Yang Besar Sampai Akhirnya 8 Jam Kita Perjalanan Naik Kereta Tiba-tiba Sampai Karena Saking Asiknya Kita Ngobrol Itu Sering Terjadi Tiba-tiba Sampai Jakarta Pulang Aku Ngobrol Sama Ibu-ibu Yang Beliau Itu Hidupnya Lama Di US Di Amerika Jadi Dia Punya Prinsip Tidak Mau Pake Kendaraan Pribadi Jadi Dia Kayak Apa Ya Kayak Pengen Menjaga Likungan Nah Itu Sampai Jogja Itu Gak Terasa Tiba-tiba Sampai Gitu Kalau Sampai Sudah Seperti Itu Teman-teman Teman-teman Berhasil Dekat Dengan Pelanggan Jadi Itu Natural Mbak Dibuat Dibuat Kita Cuman Self-talk Aja Ngabung Ngabung Nah Ya Tanya Ditanya Mbak Gimana Kulitnya Cocok Enggak Mbak Kulitnya Mbak Tipikal kulit Kering Atau kulit Berminya Tanyain Oh Gitu Ya Mbak Oh Gitu Masalahnya Gimana Oh Ini Oh Gitu Oh Coba Gini Mbak Jadi Banyak Nanya Mbak Banyak Nanya Banyak Nanya Banyak Nanya Banyak Nanya Banyak Nanya Nanti Dari Jawaban Itu Nanti Kita Akan Tahu Solusinya Gitu Jadi Solusinya Bukan Di Saya Solusinya Di Pelanggan Makanya Gul kita Itu Sebenernya Sekarang Itu Bukan Sales Tapi Membantu Masalah Pelanggan Ada pun Sales Itu Ya Allah Itu Kayak Reward Dari Allah Gitu Kenyata Aanya Teman-teman Ketika Kita Niyati Membantu Pelanggan Kita Malah Group Gitu Jadi Niatnya Itu Ke Allah Allah Akan Kasih Unlimited Ya Boleh Izin Le Boleh Silahkan Toko Buku Muslim Masya Allah Barak Allah Toko Buku Muslim Terus Mas Saya Online Customer Jualan Fashion Wanita Untuk PDKT Gimana Ya Mas Kalau Online Oke Fashion Jualan Fashion Wanita Banyak Hal Banyak Hal Yang Bisa Kita Tanyain Mbak Alamatnya Dimana Alamatnya Di Makassar Kita Bilang Kalau Di Makassar Itu Ada Yang Cepat Ada Yang Lama Pengirim Kalau Cepat Itu Pakai Ini Tapi Cukup Cukup Mahal Tapi Kalau Yang Murah Itu Pakai Ini Tapi Cukup Lama Kira-kira Milih Yang Mana Gitu Jadi Menjadi Kooperatif Itu Juga Wujud Perhatian Kalau Di SOP Standar Kami Itu Ngapal Nama Ngapal Alamat Jadi Ketika Mereka Ngecat Kita Oh Ini Mbak Mbak Rini Yang Alamatnya Makassar Yang Kemarin Punya Anak Satu Jadi Kita Sudah Nambung Duluan Oh Ini Dikirimnya Yang Alamat Kemarin Jadi Kita Menjadi Kooperatif Menyediakan Sesuatu Tanpa Diminta Pelanggan Misalkan Resi Biasanya Ada Yang Minta Ada Yang Nggak Kita Tetap Kasih Meskipun Dia Minta Atau Nggak Kita Tetap Kasih Itu Sudah Dekat Sama Customer Gitu Jadi Seperti Itu Banyak Banyak Hal Yang Bisa Kita Lakukan Gitu Nah Nanti Kalau Ketika Dia Update Status Kemudian Kita Comment Kemudian Kita Girimin Sesuatu Itu Gak Bisa Nah Kita Ngomong Minset Ini Bab Satu Kementerian Kalau Mau Teknisnya Nanti Gimana Cara Dekatnya Ngasih Hadianya Gimana Buat Grupnya Gimana Jafrinya Gimana Itu Di Bab 2 3 4 5 6 Jadi Panjang Gitu Ya Mas Kalau Online Dengan Customer Tadi Sudah Mas Minta Tips Dan Triks Supaya Nggak Kehabisan Topik Pembicaraan Saat Ngobrol Sama Customer Oke Apa Ya Kita Ngobrol Sama Customer Mengalir Mengalir Enggak Dibuat Jadi Misalkan Aku Udah Lama Sama Mas Imam Nggak Ngobrol Kemudian Aku Nanya Assalamualaikum Mas Imam Sudah Sebulan Oh Mas Mas Latif Apa Mas 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 Sehat Mas Keluarga Di Keluarga Di Ini Sehat Mas Oh Sehat Mas Alhamdulillah Gimana Bisnis Lancar Jadi Small talk Awalnya Dengan Small talk Mas Jadi Small talk Itu Menggiring Orang Untuk Bercerita Tentang Dirinya Untuk Membuat Dia terbuka Karena Tipikal Introvert Itu Kalau Tidak Dimulai Duluan Mereka Nggak Bicara Tapi Kalau Introvert Biasanya Tempat Suat Suat Mereka Interaktif Kalau Introvert Jadi Mulai Dari Pertanyaan Pertanyaan Kecil Ya Jangan Kita Apa Ya Mas Nanti Kesini Enggak Kita Tetap Ya Dul kita Adalah Menyelesaikan Masalah Pelanggan Gitu Itu ya Kemudian Level Terakhir Masih ada Lagi Ternyata Satu Tambah Satu Sama Dengan Lima Atau Unlimited Nah Gimana Itu Mas Jadi Tadi Contohnya Madu Untuk Program Kehamilan Eh Istri saya Udah Hamil Setelah Itu Gimana Apakah Sudah Berhenti Enggak Setelah Hamil Apa Yang Dibutuhkan Oleh Istri Oh Istri Sering Capek Sering Pijet Maka Setelah Itu Dibantu Ketika Capek Undang Beliau Kemudian Dipijet Jadi Setelah Dia Mendapatkan Goalnya What Next Apa Selanjutnya Apa Selanjutnya Misal Setelah Dia Instagram Lancar Apa Selanjutnya Oh Dia Pengen Masuk TikTok Bantu Setelah Beli Baju Apa Selanjutnya Setelah Dia Puas Dengan Service Kita Restoran Selanjutnya Dia Beli Apa Oh Kemarin Belum Ada Cemilan Kasih Jadi Ketika Dia Sudah Puas Kita Dampingi Selanjutnya Apa Misalkan Madu Untuk Program Kehamilan Jadi Ketika Hamil Melahirkan Butuh Hanya Apa Kita Bantu Terus Kita Bantu Butuh Akiko Kita Kasih Link Untuk Akiko Kita Rekomendasi Setelah Itu Kita Tetap Dampingi Sampai Dia Hamil Anak Berikutnya Jadi Teman-teman Unlimited Ini Adalah Masalah Pelanggan Tidak Ada Habisnya Selesai Masalah Satu Pasti Ada Masalah Lain Masalah Lain Itu Tanggung Kita Untuk Menyelesaikan Maka Komunikasi Kita Setelah Dia Bisa Hamil Ketika Dia Melahirkan Bantu Agar Anaknya Sehat Bantu Agar Proses Persalinannya Lancar Bantu Ucapkan Selamat Atas Kelahiran Putra-putrinya Setelah itu Bantu Dia untuk Isi koma Memkonsumsi Produk kita Misalkan Untuk Program-program Berikutnya Jadi Unlimited Itu Tidak Ada Batasnya Teman-teman Jadi Ketika Dia Mendapatkan Goal Satu Bantu Yang Lain Contohnya Apa Contohnya Ketika Tadi Aku punya Reseller Punya Distributor Ketika Dia Sudah Mencapai Goalnya Katanya Sekitar Puluhan Juta Bahkan Ratusan Juta Perbulan Omset Dari Distributor Tersebut Maka Next Apa Oh next Dia butuh Tim Aku bantu Dia Nge-develop Tim Oh Dia butuh Buat Toko Aku bantu Itu Dari luar Mentoring Teman-teman Dia Nikahan Aku bantu Biar lancar Nikahannya Gitu Gitu Teman-teman Jadi What next Apa selanjutnya Yang butuh Kita bantu Kita bantu Akhirnya Kita jadi keluarga Dan Poinnya Adalah Teman-teman Unlimited Ini Jangan Jangan Lebih Dari Satu bulan Minimal Satu bulan Sekali Teman-teman Harus Giving Ke pelanggan Kasih Apa yang dikasih Terserah Bisa dikasih Waktu kita Kayak tadi Aku ngobrol Sama distributor Itu Waktu kita Bisa Bisa Surprise Berupa Materi Berupa Barang Bisa Bisa Kita kasih Ilmu Kita kasih E-book Kita kasih E-course Kita jale Zumbar Bisa Jadi Sedekah Itu Bisa Sedekah Ilmu Harta Pikiran Tenaga Silahkan Mana yang Bisa Kasih Minimal Satu bulan Dan ini Baru satu slide Sebenarnya Masih ada lagi Cuman ini Sudah jam Setengah Enam Dan Insyaallah Nanti Pembahasan Berikutnya Silahkan Teman-teman Boleh Kalau besok Ada Mas Bayu Ajarin Aku Nggak Ajarin Siarnya Malah Closing Nggak 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 Nyaman Ketika Itu Tapi Kalau Teman-teman Pengen Memah Belajar Semoga Ada Kesempatan Kita Untuk Belajar Begitu Saya Terakhir Ini dari Mas Fuad Hussein Kak Maaf Tanya Di luar Tema Kalau Ada Yang Berhasil Mendirikan Perusahaan Tanpa Pengalaman Tapi Berhasil Menurut Kakak Gimana Kemudian Kalau Multitasking Katanya Buruk Tapi Bagaimana CEO Kan Harus Bisa Multitasking Bagaimana Agar CEO Tidak Mudah Dikelabui Mengingat Dia Membawai Banyak Divisi Jelas Kusik Oke Jadi Di luar Tema Oke Aku jawab Singkat Aja Panjang Kasian Teman Teman Yang Lain Jadi Mendirikan Perusahaan Itu Tidak Ada Yang Tanpa Pengalaman Pasti Semuanya Pengalaman Mungkin Mencet Kita Aja Dia Dia Nggak Punya Pengalaman Tapi Dia Suka Sedekah Dia Suka Bantu Orang Lain Dia Senang Berbagi Dia Sayang Sama Saudaranya Dia Sayang Sama Timnya Perilaku-perilaku Rasulullah Yang ketika Beliau Rasulullah Sallallahu 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 Jadi Pasti Ada Ilmu Cuma Kita Nggak Tahu Aja Kemudian Multitasking Memang Nggak Ada Yang Bisa Multitasking Sekalipun Siapapun Nggak Bisa Karena Otak Manusia Itu Didesain Untuk Fokus Satu Fokus Jadi CEO Itu Tidak Ada Multitasking Adanya Berpindah Fokus Bukan Multitasking Istilahnya Jadi Kalau Misalkan Aku Habis Mimpin Finance Oke Besok Aku Mimpin Marketing Oke Besok Aku Mimpin Sales Besok Aku Mimpin Operation Jadi Gantian Multitasking Itu Mengerjakan Sesuatu Secara Bersamaan Lebih Dari Satu Fokus Secara Bersamaan Bukan CEO Itu Tidak Seperti Itu CEO Itu Berpindah Fokus Kalau Kita Ngomong CEO Kok Multitasking Berarti Dia Tidak Berkompeten Untuk CEO Kenapa CEO Itu Adalah Dalam Perlangkian Management Bagaimana Dia Bisa Menjadi Seorang Manager Level Media Level Tengah Atau Level Atas Padahal Dia Tidak Bisa Menajemen Diri Mereka Sendiri Kan Management Itu Management Yourself Management Team Management Time Manage People Jadi Ada Empat Management Kalau Dia Tidak Bisa Memanajemen Dia Sendiri Itu Kenapa Dia Menjadi CEO Tidak Mungkin Jadi CEO Harus Bisa Memanajemen Diri Dia Kalau Ada Yang Ngangkat Jadi CEO Berarti Salah Dia Tidak Bisa Jadi CEO Kalau Dia Masih Multitasking Dia Harus Punya Ilmu Management Dulu Dan Ini Menggelitik CEO Tapi Mudah Dikelabui Tidak Mungkin CEO Mudah Dikelabui CEO Itu Yang Dipegang Adalah Data Dan Analisis Kalau Dia Dikelabui Berarti Dia Tidak Pegang Data Maka Dia Tidak Cocok Jadi CEO Kalau Dia Mudah Dikelabui Dia Tidak Pegang Data Tidak Pegang Laporan Keuangan Tidak Progres Report EPI Tidak Dipegang Tidak Dikelabui Ketika Data Dipegang Report Harian Routine Daily Activity Report Itu Ada Itu Tidak Bakal Dikelabui Jadi Tidak Tidak Cek Lagi Dia Sudah Berkepoten Menjadi CEO Atau Belum Itu Teman Teman Insya Allah Semoga Ada Kesempatan Kita Untuk Berdiskusi Di Lain Kesempatan Semoga Menjadi Elamu Yang Berkah Dan Bermanfaat Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Atif Dan Teman-teman Sudah Mujem Soalan 6 Tapi Kalau Mas Ada Pertanyaan Gimana Mas Gak Apa Silahkan Teman-teman Jadi CRM Itu Jadi Kalau Singkatnya Mungkin Tidak Berhenti Setelah Closing Bahkan Sudah Berhenti Dari Awal Bukan Closing Sebagai Tujuannya Tapi Untuk Memberikan Solusi Ngasih Manfaat Bukan Mengerasakan Masalah Bahkan Sebelum Closing Kalau Ada Yang Bisa Dibantu Dibantu Jadi Tidak Closing Itu Bonus Dan Setelah Closing Nanti Masih Di Follow Up Lagi Bukan Follow Up Dibantu Lagi Jadi 1 Plus 1 1 Sama 2 Sama Dengan 3 Dan Seterusnya Minimal Surprese Minimal Kita Kasih Expetasi Lebih Maksudnya Kasih Yang Diluar Expetasi Oleh Pembelinya Jadi Expetasinya A Ternyata Ada Plus Jadi Supaya Mereka Pun Jadi Merasa Dapat Value Yang Lebih Dari Yang Mereka Bayar Gitu Dan Otomatis Yang Happy Dan Nanti Dengan Senang Nanti Akan Ngasih Rekomendasi Ke Teman-temannya Dan Beli Tadi Itu Oke Itu Untuk Webinarnya Sore Hari Ini Kita Cukupkan Dulu Untuk Yang Mau Belajar Lebih Detail Lagi Ini Insya Allah Hari Sabtu Ada Kelasnya Juga Kelas Online Bahas CRM Lebih Detail Lagi Mas Atif Kondisinya Itu Itu Akan Lebih Detail Lagi Kalau Tadi Satu Bab Lebih Detail Hari Sabtu Dari Jam Sembilan Pagi Sampai Jam Tiga Sampai Sore Sampai Sore Lebih Panjang Dari Hari Ini Dan Nanti Untuk Investasinya 247 Rp7.000 Nanti Bisa Dihubungin CS Nya CS Cratify Atau Saya Juga Boleh Nanti Saya Akan Share Di Group Untuk Detailnya Lending Page Dan Sebagainya Lagi Mas Satip Ada Buku CRM Juga Tinggal Teman-teman Pilih Mau Lewat Buku Atau Lewat Kelas Online Seperti Itu Tinggal Lebih Enak Yang Mana Cara Belajar Yang Masing Gitu Oke Sudah Pertanyaan Teman-teman Terima kasih Mas Atif Atas Waktunya Dan Teman-teman Yang Sudah Live Sore hari ini Sampai Selesai Masih ada Berapa Orang Tapi Yang Masuk Group Belum Masuk Tapi Nanti Rekamannya Saya Share Di Group Mungkin Hari ini Masih Masih Rekaman Saya Share Di Group Dan Saya Share Info Info Tentang Kelas Terima kasih Mas Atif Dan Teman-teman Sampai Ketemu Di Event Selanjutnya Ketika Kreatify Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Thank you Teman-teman Masuk Kayu